Aku bisa serang mereka pakai tembakan baruku, tapi kita harus mendekat ke Bima dan Sakti, soalnya tembakanku hanya bisa digunakan dengan jarak terbatas. Oke, ayo kita mendekat. Ngapain kalian dekat-dekat? Hah? Bun, gimana ini? Sakti, lihat tuh, mereka berdua ketakutan. Bagus, Bim. Emang mereka tuh butuh pelajaran, biar gak so tahu mulu. Kalau kalian emang ngerasa pinter banget, coba kalian jawab pertanyaan yang akan aku kasih ini. Kalau mereka gak bisa jawab, gimana tuh, Bim? Kalau kalian gak bisa jawab, kalian akan merasakan akibatnya. Satu batu, dengan tujuh, berkuatan. Emangnya kalian mau nanya apa lagi? Tadi kan kita udah bahas tentang pergerakan bumi, yaitu rotasi dan revolusi. Ya, 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 ya. Emang tadi kalian udah ngasih tahu tentang pergerakan bumi. Tapi, tadi temenmu bilang kalau dia mau ngasih tahu tentang pergerakan bulan. Hah? Apa? Pergerakan bulan? Jadi, maksud kalian bulan bergerak? Aduh, semuanya aja kalian bilang bergerak. Tapi, emang seperti itu kok? Aduh, kalian tuh kebanyakan ngada-ngada. Bulan itu planet yang tidak bergerak dan dia itu bersinar. Makanya kalau malam terang, ya kan, Syak? Benar, Bim. Kalian itu ngaco. Kalian juga gak bisa buktiin ucapan kalian, Kang. Aduh, mereka salah lagi kan, Lu? Iya, makanya kita harus ngasih tahu yang benar ke mereka, Bun. Oke, kalau gitu, Lu. Bima, sakti. Faktanya bulan itu juga bergerak. Oh ya? Masa sih? Gak percaya tuh? Bun, coba tunjukin ke mereka kalau bulan itu juga bergerak seperti bumi. Oke, Lu. Coba kalian lihat lagi gambarnya. Sekarang fokus melihat pergerakan bulan, ya. Tapi ingat ya, gambar ini tidak menggunakan skala yang sebenarnya. Kalian lihat kan, bulan itu bergerak juga seperti bumi. Hahaha, kalian yakin kalian gak salah? Apa buktinya kalau bulan itu bergerak? Oke, akan aku buktiin ke kalian. Tapi sebelum aku jelasin tentang bergerakan bulan, kita harus tahu dulu bulan itu apa. Dih, masa gitu aja gak tahu? Bulan itu planet lah. Bukan ya, Bima. Bulan itu bukan planet. Bukan juga bintang. Tapi bulan itu satelit alami bumi yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Nah, kamu udah tahu kan bulan itu apa? Sekarang lanjut nih ke ciri dan gerak bulan. Pertama, kita bahas ciri bulan dulu ya. Berdasarkan definisinya, kita jadi tahu kalau bulan itu punya dua ciri, yaitu satelit alami bumi dan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Hah, satelit alami bumi? Iya, Sak. Tapi sebelum kita bahas ciri-ciri bulannya, kita cari tahu dulu ya satelit itu apa. Kalian tahu kan apa itu satelit? Taulah, satelit itu kan benda langit yang mengelilingi planet. Betul, Bim. Nah, satelit itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Satelit yang alami adalah satelit yang terbentuk secara alami di tata surya. Sedangkan yang buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Nah, biar kalian enggak lupa, coba jawab pertanyaan ini dulu ya. Jawabannya B lah. Betul, jawabannya B. Jelaskan dari namanya, kalau satelit alami adalah satelit yang terbentuk secara alami. Satelit buatan itu dibikin sama manusia. Nah, seperti ciri bulan yang sudah disebutkan sebelumnya, bulan adalah salah satu jenis satelit alami yang ada di tata surya. Karena bulan mengelilingi bumi yang merupakan planet, makanya bulan termasuk satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Loh, kalau gitu bumi juga satelit dong. Soalnya kan bumi mengelilingi matahari. Bukan, Bim. Bumi emang salah satu dari benda langit yang mengelilingi matahari. Tapi matahari itu kan bukan planet. Matahari itu bintang. Jadi, bumi bukan termasuk satelit. Karena satelit itu benda langit yang mengelilingi planet. Ingat ya, mengelilingi planet. Oke, kamu bilang bulan itu satelit alami bumi. Tapi, kamu yakin bulan itu gak memancarkan cahaya sendiri? Ya, gak mungkin lah. Masa bulan gak ngeluarin cahaya? Ngadang-ngadang aja kalian. Kalau iya bulan gak ngeluarin cahaya, mestinya ini yang kita hadapi setiap malam. Eh, Bun, kok gelap? Eh, aku gak tahu, Lu. Ini pasti ulah bimak atau sakti, Lu. Kok bisa? Karena mereka yang mengendalikan dunia ilusi ini, Lu. Makanya, mereka bisa bikin seakan-akan bulannya padam. Aduh, gimana mau jelasin kalau gelap gini? Mana gak kelihatan lagi? Aku juga gak tahu mereka ada di mana, Bun. Aduh, gimana kalau mereka tiba-tiba nyerang kita? Tenang, Lu, tenang. Kita pakai hologramku aja. Hologramku kan juga mengeluarkan cahaya saat memperlihatkan sesuatu. Jadi, sambil kamu jelasin, hologramku juga bisa bantu kita melihat sekitar. Oh, iya. Oke, Bun. Bima, sakti. Kita bisa jelasin ciri bulan yang kedua. Yaitu, bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Nih, kalian lihat gambar ini. Pada malam hari, ketika bulan muncul di langit, bulan terlihat terang, kan? Namun, ternyata bulan tidak memiliki atau memancarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan yang kita lihat ketika malam hari itu berasal dari pantulan cahaya matahari. Kita perhatikan lagi ya gambarnya. Bisa dilihat kan bulannya gelap, gak ada cahaya. Tapi, karena ada matahari, sinar matahari pun kena bulan. Dan cahaya inilah yang dipantulkan ke bumi. Makanya, bulan kelihatan seolah punya cahaya sendiri. Uh, masuk akal sih apa yang dia jelaskan tentang bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Bima, sakti. Kalian denger kan penjelasan dari Lulu? Hmm, iya, denger. Kalau gitu, coba jawab pertanyaanku ya. Gak mau, buat apa? Lu, biar aku aja yang jawab. Jawabannya salah. Bulan memang satelit alami yang dimiliki bumi. Tapi, bulan gak bisa memancarkan cahaya sendiri. Karena cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Uh, mereka bener, sak. Uh, iya, Bim. Wah! Eh? Lu, lihat! Apinya gak ikutan nyala lagi, Bun. Kita bisa mendekat sekarang. Tapi, pelan-pelan ya. Oke. Oke, kalian mungkin tahu tentang ciri-ciri bulan. Tapi, kalian tahu apa tentang gerakan bulan? Gini deh, sebelum aku dan Bona jelasin ke kalian apa itu gerakan bulan, aku mau tanya sesuatu. Mau nanya apa sih? Kalian masih ingat kan apa yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi pada pergerakan bumi? Ingat dong, jawabannya A, kan? Benar, Bim. Rotasi bumi itu pergerakan bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi itu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, pergerakan bulan itu juga sama dengan bumi. Bulan juga melakukan dua jenis pergerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Hah? Maksud kamu? Kok bulan juga ada rotasi dan revolusi? Iya. Nah, biar kita semua paham, akan aku jelasin dari rotasi bulan dulu ya. Bun, coba deh tunjukin video hologram kamu yang tadi, tapi fokusin ke bulannya ya. Oke, Lu. Coba kalian amati pergerakan bulan pada video ini. Kalian lihat kan? Sama seperti bumi, bulan juga berputar mengelilingi sumbu atau porosnya. Pergerakan ini disebut dengan rotasi bulan. Masa sih? Iya. Nah, dalam satu kali rotasi, bulan membutuhkan waktu sekitar 29 setengah hari atau selama satu bulan. Nah, berarti kalian udah paham nih tentang rotasi bulan. Lu, jalan selangkah lu. Huh? Hmm, aku lanjut ya penjelasannya. Nah, pergerakan bulan yang kedua itu revolusi. Nih, coba kalian perhatikan lagi ya video ini. Kelihatan kan kalau bulan sedang bergerak mengelilingi bumi. Bulan bergerak mengikuti orbitnya. Terus ternyata, kalau kita perhatikan lagi, bulan bersama bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Bulan dan bumi mengelilingi matahari mengikuti lintasan revolusi bumi. Iya, betul, Bon. Jadi, dapat disimpulkan kalau revolusi bulan itu ada dua jenis. Yaitu revolusi mengelilingi bumi dan revolusi mengelilingi matahari. Apaan sih? Nggak ngerti. Nih, biar kalian paham, aku jelasin satu-satu ya. Kita mulai dari revolusi bulan mengelilingi bumi dulu. Jadi, revolusi bulan mengelilingi bumi itu merupakan pergerakan bulan yang mengelilingi bumi. Nah, waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi mengelilingi bumi itu sama dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan rotasi. Nah, masih ingat nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi? Ingat kok, jawabannya B kan? 29 setengah hari atau satu bulan. Betul, Bim. Jadi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi juga sama. Yaitu selama 29 setengah hari atau satu bulan. Nah, itu tadi revolusi bulan mengelilingi bumi. Hah? Oke, terus apa yang kamu maksud dengan revolusi mengelilingi matahari? Nih, aku jelasin lagi ya. Kayak yang udah aku kasih tahu tadi. Selain mengelilingi bumi, bulan juga berevolusi mengelilingi matahari. Iya, iya, iya. Lanjut dulu penjelasan kamu. Oke, sekarang kita perhatikan lagi ya video ini. Tadi kan kita udah tahu kalau bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Makanya ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Yaitu bergerak mengelilingi matahari. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa revolusi bulan mengelilingi matahari adalah pergerakan bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Berarti karena bulan dan bumi bareng-bareng kelilingi matahari, waktu revolusi bulan mengelilingi matahari dan revolusi bumi juga sama dong? Iya benar. Satu kali revolusi bulan itu, waktunya sama dengan satu kali revolusi bumi. Kalian masih ingat kan berapa lama waktu yang dibutuhkan bumi untuk berevolusi? Ingatlah, jawabannya akan. Betul, Sak. Makanya waktu revolusi bulan mengelilingi matahari juga sama dengan waktu revolusi bumi. Yaitu kurang lebih 365 seperempat hari atau satu tahun. Berarti lho, dalam satu tahun bulan mengelilingi matahari satu kali ya? Tapi di saat yang sama bulan juga mengelilingi bumi selama 12 kali. Bener kan? Iya bun, bener. Loh, kenapa gitu? Itu karena waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi mengelilingi matahari adalah selama satu tahun. Sementara itu, di saat yang bersamaan, yaitu dalam waktu satu tahun itu, bulan juga bergerak mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Karena waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi mengelilingi bumi adalah selama satu bulan. Gimana? Kalian semua udah paham kan tentang revolusi bulan mengelilingi matahari? Bagus, Lu. Hah? Kalau gitu, coba jawab pertanyaanku ini ya. Jawabannya bener, Lu. Revolusi bulan mengelilingi matahari dilakukan bersamaan dengan saat bumi berevolusi mengelilingi matahari. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhin pun sama, yaitu selama 365 seperempat hari atau satu tahun. Bener banget, Bun. Nah, dari semua penjelasan aku tadi, menurut kalian, ada berapa jenis pergerakan bulan yang terjadi dalam waktu yang sama? Hmm, tiga kan, Lu. Ada rotasi bulan, revolusi bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Iya, bener banget, Bun. Berarti aku udah jelasin kedua revolusi bulan. Gimana, Bim? Sak, kalian udah paham kan tentang rotasi dan revolusi bulan? Hmm, paham lah. Oke, berarti kalian udah paham tentang gerakan bulan ya? Nah, biar kalian tambah paham, yuk jawab pertanyaanku ini. Ih, nggak mau. Kita paham bukan berarti kita mau jawab pertanyaan kamu. Iya, ngapain nanya-nanya ke kita? Udah, Lu. Aku aja yang jawab pertanyaan kamu bareng teman-teman di rumah, biar makin paham dan nggak ketuker-tuker. Oke, Bun. Yuk, teman-teman di rumah. Terima kasih, teman-teman bantuannya. Nah, berarti sekarang kalian makin paham kan tentang pergerakan bulan? Jadi, bulan itu satelit alami bumi dan tidak memancarkan cahaya sendiri, ya? Iya, Lu. Bulan juga melakukan tiga gerakan secara bersamaan, yaitu rotasi, revolusi mengelilingi bumi, dan revolusi mengelilingi matahari. Bener, Bun. Kalian jadi tahu kan, yang kalian bilang tadi kalau bulan itu nggak gerak, salah. Karena yang benar itu, ya bulan bergerak. Hah? Hah? Salah? Eh, apa yang kalian jelasin dari tadi itu belum cukup untuk membuktikan kalau bulan itu bergerak. Iya, bener. Pasti kalian cuma ngada-ngada kan, video dari hologram Bona itu kalian manipulasikan. Bener, video dari hologram Bona nggak asli. Loh, kok sekarang malah nuduh kita nipu kalian sih? Kalau kalian nggak percaya bulan itu bergerak, kita bisa kasih lihat ke kalian akibat-akibat yang disebabkan oleh pergerakan bumi dan bulan mengelilingi matahari di sekitar kita. Halah, aku nggak percaya. Info cuma segini aja, sok-sokan mau nyuri viewers kita. Wah, tapi kan. Pemahaman kalian itu salah. Udah dikasih tahu yang benar, kenapa masih nggak terima kalau kalian salah. Bun. Hah? Apa katamu? Wah, beneran nantangin dia, Bim. Kita salah. Kalian yang selalu tahu. Luh, awas. Hah, rasain kalian. Luh, ayo maju. Serangannya makin besar. Lebih baik aku terbang aja untuk menghindar. Jangan terbang sekarang, Luh. Kenapa aku nggak boleh terbang sekarang? Percaya sama aku. Awas, Bun. Hiat! Bun, ini waktunya untuk gunain senjatamu. Bun, ayo, Bun. Terima kasih atas dukungan dan jangan lupa. Abangkan aku baru ini. Tengah berb dampak. 이게 kalau, deepan. Entsaku 상 obey. Baikabile-berdabak sampai kayaknya tadi. colors, style, sl Senjatamu tapi punya kalau zumindest唉. バイrin easily. Terima kasih.